Yesus yang penuh dengan roh kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh roh kudus ke Padanggurun. Di situ ia tinggal empat puluh hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kugandakin. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikimu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan baik Allah. Lalu berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya, Ada firman, Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, Ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea, Dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, Dan semua orang memuji dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari sabat ia masuk ke rumah ibadat, Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, Dan setelah dibukanya, Ia menemukan Nas, Dimana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, Oleh sebab ia telah mengurapi aku. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku, Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, Dan penglihatan bagi orang-orang buta, Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, Memberikannya kembali kepada pejabat, Lalu duduk, Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu, Tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, Katanya, Pada hari ini genaplah Nas ini, Sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, Dan mereka heran, Akan kata-kata yang indah, Yang diucapkannya. Lalu kata mereka, Bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai Tabib, Sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah disini juga, Di tempat asalmu ini, Segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, Tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, Dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, Terdapat banyak perempuan janda di Israel, Ketika langit tertutup selama tiga tahun dan enam bulan, Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus, Bukan kepada salah seorang dari mereka, Melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, Di Tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, Banyak orang kusta di Israel, Dan tidak ada seorangpun dari mereka yang ditahirkan, Selain daripada Naaman, Orang Syria itu. Mendengar itu sangat maralah semua orang, Yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, Lalu menghalau Yesus keluar kota, Dan membawa dia ke tebing gunung. Tempat kota itu terletak, Untuk melemparkan dia, Dari tebing itu. Tetapi ia berjalan, Lewat dari tengah-tengah mereka, Lalu pergi. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, Sebuah kota di Galilea, Lalu mengajar di situ pada hari-hari salah. Mereka takjub mendengar pengajarannya, Sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu, Ada seorang yang kerasukan sejatan, Dan dia berteriak dengan suara keras. Tetapi Yesus menghardiknya, Katanya, Diam, Keluarlah daripadanya. Dan sehatan itu pun mengempaskan orang itu, Ketengah-tengah orang banyak. Lalu keluar daripadanya, Dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub. Lalu berkata seorang kepada yang lain, Katanya, Alkah hebatnya perkataan ini, Sebab dengan penuhi bawah, Dan kuasa, Ia memberi perintah kepada orang-orang jahat. Dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu, Dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon, Demam keras, Dan mereka meminta kepada Yesus, Supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, Lalu menghardik demam itu, Dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun, Dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, Semua orang membawa kepadanya, Orang-orang sakitnya, Yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya, Atas mereka masing-masing, Dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan, Sambil berteriak. Lalu ia dengan keras melarang mereka, Dan tidak memperbolehkan mereka berbicara. Karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat, Dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, Lalu menemukannya, Dan berusaha menahan dia, Supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, Juga di kota-kota lain, Aku harus memberitakan injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan injil, Dalam rumah-rumah ibadat di Judea.